Hai teman-teman nama saya Sari kali ini saya akan sharing tentang penerbangan dengan skut lucu aja skut, kayak skuter gitu kayak ini ya mungkin lebih kepada yang lucu atau mungkin dengan harga-harga yang cukup ekonomis gitu kemudian saya dapat kesempatan juga terbang dengan skut airline nah disitu saya nyari-nyari informasi apa itu sebenarnya skut flight kok ada ya dan ini baru ternyata skut itu baru di launching itu sekitar Desember 2017 dan sekarang ini adalah Januari 2018 jadi masih sangat baru sekali skut itu merupakan bagian dari airline yang kita sudah sangat aware mungkin namanya Tiger Air skut ini beroperasi di dengan pusat perusahaannya itu di Singapura jadi ini di khususkan untuk pesawat yang costnya rendah jadi bagi yang mempunyai budget tertentu yang oke low budgeted kalau kita bilang itu kita bisa mencoba pesawat ini penerbangan saya ke Maldives saya harus stop over di 4 airport kemudian untuk skut sendiri saya memakai 2 penerbangan skut saya ganti pesawat 2 kali dengan skut ini dan perjalanannya cukup nyaman mungkin kalau kita bandingkan itu kalau misalnya kita punya yang lokal Indonesia yang lokal Indonesia air airline itu seperti Lion Air gitu atau mungkin di negara lain itu ada Air Asia gitu disini skut juga untuk yang short flight itu biasanya dia tidak menyediakan makanan included dalam tripnya tapi kalau misalnya kita terbang dengan perjalanan yang cukup jauh itu biasanya kita dikasih juga makanan atau minuman tapi sangat simple nah kalau misalnya ingin terbang dengan skut Tiger Air itu dilihat dulu lah ininya paket-paketnya apa dulu dan kalau siapa tahu ingin terbang dan mungkin lapar gitu bisa book juga makanan langsung di sana nah skut itu sendiri juga lumayan nyaman dia pakai Boeing 787 kalau nggak salah isinya sekitar waktu saya coba hitung itu bisa tempat duduknya sendiri itu baris kanan itu 3 baris kiri itu ada 3 itu sekitar 50 atau seatnya saya lupa tapi nyaman kok cukup nyaman landing atau pada waktu take off itu juga halus seatnya itu ada sekitar 314 sampai 340 untuk kelas ekonomi kalau saya rasain sih di dalam pesawat itu sendiri juga cukup longgar untuk ukuran orang Asia gitu jadi kalau misalnya untuk ukuran orang yang badannya cukup besar itu bisa memilih tempat duduk yang di depan oke teman-teman mungkin mau mencoba skut silahkan bisa lihat di ini ya di google cari aja skut s-c-o-o-t nanti disana ada ini atau langsung juga bisa ke flyscut.com f-l-y-s-c-u-o-o-t dot com oke demikian tip saya kali ini salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax